Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pacuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Tanpa ada halangan suatu apapun Amin Ya robbal amin Dan saya doakan buat kawan-kawan semua Semoga kalian menjadi orang yang sukses di tahun 2023 ini teman-teman ya Dan semoga yang belum mendapatkan judul segera dikasih judul ya Yang belum mendapat momongan segera dikasih momongan Dan yang mau kepelahminan semoga diberi kelancaran Amin Mantap jiwa ya Dan tetap ya kawan-kawan secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani siang hari ini teman-teman Dengan rekondisi daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama teman-teman keadaannya sungguh luar biasa ya Setelah hasil daripada The Fed keluar Di sini sesuai dengan harapan Di mana The Fed ngaikin suku bunga sebesar 0,25 basis point Dan di sini dampaknya untuk Bitcoin tertinggi di area 24.400 teman-teman Per hari ini tadi ya Untuk harga tertinggi daripada Bitcoin itu sendiri Semoga saja dia mampu nih ya Nanti malam atau nanti sore mampu menyentuh di rank 25.000 Semoga saja teman-teman ya Karena kalau sudah mampu menembus di rank 25.000 Potensi dia untuk naik sampai 30.000 itu terbuka sangat-sangat lebar Oke jadi di kesempatan siang yang berbahagia kali ini teman-teman Ada good news ya Datang daripada Shiba Inu Di mana Shiba Inu sekarang ini teman-teman ya Kalau kita lihat harga daripada Shiba Inu saat ini Naik 6% ya per video ini dibuat Semoga saja dia bisa lebih tinggi lagi Sampai menyentuh kepala 13 teman-teman ya Harapannya karena ini adalah tempat Atau patokan yang paling strategis Untuk Shiba Inu meneruskan kenaikannya Yaitu di kepala 12 Oke jadi disini teman-teman Ada kabar atau good news datang daripada Shiba Inu Dimana dia sekarang ini bertransformasi ya Pergi ke London gitu teman-teman ya Kayak lagunya Changcuter Shell London Oke langsung kita bahas Karena ini cukup menarik untuk Shiba sendiri teman-teman ya Nah jadi ini dikutip dari The Crypto BXC Teman-teman dimana tim Basket Lion London Sekarang menerima Shiba Inu Wow jadi sayap daripada Shiba Inu Sekarang sudah melebar kerana olahraga juga Teman-teman dimana disini dijelaskan Tim Basket Lion London sekarang menerima Shiba Inu Oke jadi ini kabar yang cukup bagus juga Ya teman-teman untuk Shiba Inu Karena semakin berkembangnya Apa ya bisa dikatakan Semakin berkembangnya utilitas Shiba Inu Maka itu akan semakin bagus gitu teman-teman ya Dan disini tim Bala Basket Inggris London Yang telah bermitra dengan BitPay Untuk memungkinkan para penggemarnya Membeli merchandise dan tiket pertandingan Menggunakan Shiba Inu Nah ini salah satu Apa ya Informasi yang cukup menarik gitu teman-teman Dimana orang-orang yang menggunakan BitPay Dia bisa membeli ya Atau menonton pertandingan Membeli tiket, merchandise dan sebagainya Melalui BitPay ini dan menggunakan Shiba Inu Buat alat pembayarannya ya Nah menurut pengumuman resmi hari ini Pendukung London Lion Akan diizinkan untuk menghubungkan Lebih dari 100 dompet cryptocurrency Yang berbeda Termasuk Metamax dan Terus Wallet Untuk bertransaksi dengan klub Menggunakan Shiba Inu Nah ini berkembangannya yang cukup bagus Dan disini sudah dikonfirmasi oleh London Lionnya itu sendiri Teman-teman ya Sudah dikonfirmasi Masih oke Jadi buat rekan-rekan semua Yang masih berpikir Apa ya Masa depan Shiba ini udah hancur Masa depan Shiba ini udah gak ada Gitu teman-teman ya Banyak lah intinya yang mengeluh hal seperti itu Tapi kalau menurut saya pribadi Mengingat Apa ya Utilitas daripada Shiba Inu sendiri Saya masih yakin gitu Bahwasannya Shiba ada potensi gitu Untuk naik kembali Apalagi Yang kalau kita ketahui bersama lah ya Si Toshi pun pernah ngomong Bahwasannya triliunan Shiba Inu pun Akan dibakar gitu teman-teman Ketika Shibarium merilis Nah sekarang ini Tanda-tanda Shibarium merilis itu Semakin jelas Dimana Token yang akan digunakan oleh Shibarium sebagai gas fee Sudah banyak listing ya Baru-baru ini dia juga listing Itu mempertandakan Kalau menurut saya pribadi ya Tanda-tanda Shibarium memang sudah dekat Ya seperti yang diungkapkan oleh Para army Shiba ya Yang berspekulasi bahwasannya tanggal 14 Februari Kita lihat saja teman-teman Semoga saja ya di bulan Februari ini Kita bisa dapat cuan yang cukup Lumayan banyak dari Shiba Inu Ketika Shibarium merilis Saya yakin ya Harga daripada Shiba Inu Akan mampu memompah harganya Lebih tinggi dari hari ini Itu teman-teman mungkin bisa Ke kepala 4, kepala 5 Ya I don't know Hanya nanti yang bisa menjawab ya Waktunya Oke jadi disini khususnya BitPay Akan segera meluncurkan layanan Yang memungkinkan penggemar Membeli tiket langsung dari platformnya Menggunakan Shiba Inu Selain Shiba Inu Penggemar Lomba London Line Juga dapat menggunakan Aset kripto lain yang didukung BitPay Untuk membeli merchandise Klub dan tiket pertandingan Beberapa kripto currency yang didukung BitPay Termasuk ada Bitcoin Ethereum Matic ya Atau BUSD Milik Binance HRP AP Dogecoin Dan masih banyak lagi yang lainnya Tentunya Shiba juga masuk Teman-teman ya Jadi kalau kita berpikir ya Semakin kesini ya Shiba Inu ini semakin Bisa dikatakan semakin powerful Meskipun harganya turun Powerfulnya gimana Dia mampu gitu ya Ibarat kata bersaing nih Dengan Bitcoin Ethereum Matic BUSD Dan sebagainya Untuk alat pembayaran Dia mampu gitu teman-teman Sekelas token MAM Mampu membuktikan Bahwasannya Bukan hanya token MAM biasa Melainkan ada Utilitasnya ya Ada Bisa dikatakan Perkembangannya ada Projeknya benar-benar dikerjakan gitu Jadi Buat rekan-rekan semua Yang saat ini masih sangkut Saya yakin ya Saya yakin 100% Teman-teman ya Ini menurut opini saya pribadi Tapi jangan dijadikan patokan ya Cukup didengarkan saja Buat rekan-rekan semua Jadi kalau menurut saya pribadi 100% dari teman-teman Yang sangkut di Shiba Saya yakin bisa kejemput Teman-teman Yang penting satu Mental kuat Telinga tebel ya Maksudnya telinga tebel ya Dengan berita negatif Berita-berita food Yang beredar ya Udah Selalu aja gitu Kalau kalian gak terlalu fanatik Yang gak fanatik dengan Shiba Gak fanatik dengan Ethereum Gak fanatik dengan Cardano Dan sebagainya Token-token micin Dengan adanya food kayak gitu Kalian itu tetap akan tenang Teman-teman akan tenang Ah masa bodoh Aset saya bukan hanya Shiba Gitu ya kan Ah masa bodoh Aset saya bukan hanya Cardano Gitu ya Saya beli dengan uang saya sendiri Untung rugi juga saya sendiri Yang nikmatin Kan harusnya berpikir seperti itu Kalau kalian gak terlalu fanatik Dengan satu aset Tapi beda cerita Kalau sampai fanatik dengan satu aset Ini yang sangat-sangat disayangkan Kenapa? Karena kalau kita menerima kritik Yang negatif Menerima kritik Saran kita Cenderung Menolak hal tersebut Ya Padahal Semisal gini teman-teman Ya kalian fanatik nih Dengan Aset SRP Gitu ya kan Ketika ada food Yang menyerang SRP Padahal itu Kenyataannya benar Gitu Kalian gak terima Gitu ya kan Kalian malah maki-maki Yang memberitahu Berita tersebut Kan itu yang Jangan sampai terjadi Terhadap kalian Intinya Sebar uang kalian Ya maksudnya Sebar uang kalian Ke beberapa aset Teman-teman Jangan dipatok All in ke satu aset Oke Seperti itu aja Karena kita gak ada yang tahu Gitu ya Mana yang akan meledak Lebih dulu ya Dan buat teman-teman Army Shiba Ino Ya saya yakin Kalian bukan hanya pegang Shiba Pasti banyak aset Yang kalian pegang Dan saya yakin kalian berpikir Juga sama Gitu ya Siapa tahu Salah satu aset yang kalian pegang Itu meledak duluan Gitu teman-teman Syukur-syukur Shiba Ino Bisa meledak Sebelum Crypto Bull Run Gitu ya kan Semoga saja Gitu Sebelum Crypto Bull Run Dia mampu menyentuh Ke All time hack nya Yang dulu Ke 1 rupiah Ya 1 rupiah something Setelah Bull Run Pasti harganya akan Di atas 1 rupiah Kalau dia mampu Menembus itu Sebelum Masa Bull Run Gitu teman-teman Apalagi didukung dengan Peluncuran Shibarium Yang sangat-sangat Dinantikan oleh Kawan-kawan semua Saya pun menantikan Hal tersebut Nanti akan saya update-kan terus Perihal perkembangan Tentang Shibarium Semoga saja Ada titik terang Dan ada Tanda-tanda Peluncuran di bulan ini Mungkin Ini dulu Perihal Shiba Semoga segit membantu Salam Cuan Terima kasih